Kegiatan saya hari ini saya menghadiri sebuah acara launching trailer film saya berikutnya yaitu Laura Produksi dari MD Pictures dan juga ada dapur film juga disitu Dan ini adalah film yang saya tunggu tunggu setelah Ipar adalah maut Karena film ini ditawarin sama Pak Manoj langsung dua Jadi waktu itu ada dua skenario yang ditawarin ke saya yaitu Ipar adalah maut dan Laura Dan Laura ini yang saya baca duluan karena buat saya Ipar adalah maut kan waktu itu skenario nya masih belum fix banget kan Nah Laura ini yang saya baca dulu dan saya langsung tertarik Kenapa? Karena ini menceritakan tentang kisah seseorang yang anak muda ya kan seorang anak muda Tetapi hidupnya itu luar biasa ya kan Saya selama ini selalu underestimate dengan anak-anak Genji ya Anak-anak Genji, anak-anak milenial yang ini kalian hidup tuh Sendingungan kalian itu sangat dimanjakan oleh fasilitas Gampang mendapatkan akses informasi Terus gampang mendapatkan makanan dengan jajan go food apa segala macam Beda dengan kehidupan saya waktu itu Sehingga kehidupan kalian yang muda ini Apakah akan melahirkan sebuah karakter-karakter yang kuat Ya kan sebagaimana dulu saya ya kan dan angkatan-angkatan saya gitu kan Itu kan kesombongan angkatan-angkatan saya gitu kan Tapi ternyata lewat Laura ini pada saat saya membaca dan mulai memproduksi film ini Menyelami kehidupan Laura Saya akhirnya kemudian terbuka bahwa sekalipun ini anak Genji yang terlihat ketawa-ketawa Mudah kemudian ngomong nge-chipres di depan kamera ini Itu di depan handphonenya dia seperti ini seperti itu Seolah-olah receh begitu Tapi ternyata kita akan menghadapi menjalani hidup yang Gila Tuhan sudah mengatakan kepada Laura bahwa hidup lu itu cuma ada di atas kasur Gimana? Kita sebagai manusia berandai-andai aja lah Hidup kita hanya di atas kasur Gak bisa bergerak Yang bisa bergerak hanya tangan kita sendiri, kepala kita Tapi semua seluruh tubuh kita sampai ke bawah Tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa digerakkan Dan hidup kita bergantung kepada orang lain Betul-betul bergantung kepada orang lain Kalau saya, saya langsung minta eutanasia Minta suntik mati Udah itu aja kalau saya ya Karena buat saya it gak make sense Harus menjalani hidup itu Tapi Laura, seorang Gen Z ini Ya kan, dia menjalani hidup Seolah-olah setiap detik, setiap menit berkata I'm okay I'm fine Itu yang buat saya Oh my God, ini Ini gila, ini, ini gila Dan karena itu makanya Saya bilang sama Pamanot Saya harus membuat film ini Dan hari ini Ketika trailer itu diputar Saya menelaskan vibe dari penonton Tidak tepuk tangan heboh Seperti itu Tapi ada kesenyapan yang Menusuk Seolah-olah itu Ini kayak penonton itu dihadapkan pada Sebuah cermin yang Ini gue ini Kayak dihadapkan Diingatkan bahwa Hidup itu harus lo jalani dengan Bahagia Meskipun itu berat Tapi ya inilah hidup itu Wah ini kayak Oh my God Itu Satu bioskop tadi Saya ngerasa itu ada yang terisa-isa Kita menangis Menangis bukan karena sedih yang itu Tapi karena Karena sedih meratapi Laura Bukan Tapi karena kayak Insya Allah meratapi hidup Hidup kita sendiri gitu Itu yang membuat saya Akhirnya Yakin bahwa film ini Yang nantinya Ketika disaksikan oleh Penonton terutama mereka Para genzi Anak-anak saya terutama Yang saya harapkan itu Itu Nanti akan menggugah mereka Membuat mereka Sadar bahwa Setiap detik Setiap menit itu Harus kalian isi dengan Sesuatu hal yang berarti Sebelum Tuhan memfonis kalian Hanya hidup di atas kasur doang Seperti Laura Mas mungkin selain Ceritanya yang menarik Tentang masyarakat Perjuangan kita Tentang masyarakat Seperti Peral Mungkin Di kawanan Genzi Mungkin Bisa Mungkin Masyarakat Ya Artinya Sampai Merilis Trailer kedua itu Dimana masyarakatnya Apakah Memang Ini Disukai Sama masyarakat Kerita perjuangannya Karena Masyarakat kita Seperti itu Ya Seperti yang tadi saya bilang Awalnya Saya merasa skeptis Dengan Ngapain saya harus membuat film Dari seorang Genzi Apa Apa faedahnya Apa manfaatnya Buat Negara ini Apakah dia Seorang Jenius Yang menemukan Sebuah Penemuan yang Sangat Brilliant Yang berarti Buat kemanusiaan Enggak juga Gitu kan Terus apa yang harus Saya Yang harus saya berikan Kepada penonton Ternyata Ya itu Dia bisa mengisi Setiap menit Setiap detiknya Itu dengan gairah Semangat hidup Yang luar biasa Meskipun dia sudah Dikonis di atas kasur Saya pikir itu Yang penting Di dalam film Laura ini Karena film ini Itu akan terjadi pada kamu Kehidupan yang ada Dalam Laura ini Akan terjadi pada kalian Semuanya Kalian akan menghadapi Ini semuanya Kalian yang Kalian harus tahu Bahwa Ketika kalian itu Nanti Melangkah Kalian kan Tidak tahu Mungkin kalian tidak akan Mendengarkan orang tua kalian Orang kalian Saya percaya Anak-anak muda Seperti kalian Genji-genji Seperti kalian Itu tuh Mendengar nasihat Orang tua itu Sudah Apa sih mah Apa sih pah Pasti akan seperti itu Ya kan Kalian akan lebih Mendengarkan kisah-kisah Yang apa yang ada Di dalam sosial media Karena itu Makanya Laura hadir disini Laura hadir disini Akan masuk nanti Di dalam Apa Gadget kalian Ya kan Akan mengajak kalian Untuk Hey Wake up Lihat gue Lihat tonton saya ini Tonton kehidupan saya ini Itu loh Itu yang Yang mesti Harus kalian sadari Betul Ketika kalian semuanya Anak-anakku Ketika kalian semua Akan melangkah ke depan Kalian akan Teringat dengan Yang namanya Laura Mas Istri saya itu Memang Seorang Apa ya Seorang brand Ambassador Dari Sebuah Yayasan sebuah lembaga donatur, donasi. Dan saat ini memang donasi itu terfokus pada penderitaan masyarakat Palestina yang terjajah oleh Israel. Saya mengatakan ini dengan tegas sekali bahwa itu adalah penjajahan. Bodo amatlah orang-orang mengatakan bahwa enggak ada penjajahan di situ, karena semuanya punya hak untuk hidup. Shit man, fuck you man yang mengatakan itu, bahwa itu penjajahan, enggak ada yang lain. Dan itu sudah dikatakan oleh Bung Karno jauh-jauh hari sebelum sekarang ini. Sebelum kalian semua lahir, sudah dikatakan pada Bung Karno bahwa Israel melakukan penjajahan juga kan. Oke, karena itu makanya saya sebetulnya ada di sana bersama istri saya. Saya mendapatkan visa untuk di sana. Tapi kemudian saya berpikir bahwa ketika saya berdua di sana, nanti bagaimana anak-anak saya, sekolah anak-anak seperti apa. Karena itu makanya saya ngalah. Saya bagi tugas sama istri saya. Kamu aja yang berangkat, saya yang jaga anak-anak. Dan pada saat kami saling berkomunikasi, saya merasakan betul penderitaan yang ada di sana, bagaimana istri saya melalui video call-nya. Rasa ingin kesanannya juga cukup besar saya. Rasa ingin terlibat lebih jauh untuk membantu mereka. Lebih besar sekali. Tapi kemudian saya harus sadar bahwa itu tugas istri saya saja. Jadi itulah yang membuat saya mengizinkan istri saya untuk jalan ke sana. Dan menggantikan, saya menggantikan posisi istri saya di sini. Seharusnya sekarang ini saya nemenin anak-anak untuk three ways conference yang ada di dalam sekolah. Biasanya saya sama istri saya untuk melakukan three ways conference, tapi ke akhirnya kemudian biarkan istri saya yang berjuang ke sana, membawa amanah yang sangat besar, yaitu bantuan-bantuan para jamah-jamah yang concern dengan kebebasan Palestina. Dan itu menjadi perjuangan istri saya dan saya memberikan izin. Kalau toh nanti semoga tidak terjadi apa-apa di sana. Kalau terjadi apa-apa pun di sana gitu kan, saya juga akan tetap merasa bangga dengan istri saya itu. Karena memang hatinya memang sangat tulus untuk membantu. Tidak ada unsur pencitraan apapun ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa, ah ini ada unsur pencitraan apa segala macam, kok orang membantu kok di syuting ini masuk instastory apa segala macam. Enggak, kita itu diberikan amanah soalnya. Karena uang yang ada di sana, tidak hanya uang kita. Uang kita ada juga di sana. Tapi kita harus memberikan report. Nah report itu sekarang karena ada sosial media, kita menggunakan dunia sosial media untuk melakukan report itu. Ini loh yang kita lakukan, itu yang kita lakukan. Dan ada teman-teman yang pengen membranding, pengen melakukan branding di situ. Dengan menitipkan sepanduk, menitipkan apa. Saya bilang sama saya, kalau kamu membentangkan sepanduk itu, saya adalah orang yang paling melawan itu. Buang aja sepanduk itu, maka yang lakukan itu sekarang dengan tulus, dengan ikhlas, dan lakukan cara branding dengan cara yang lain. Dengan cara yang lebih bersahaja. Jangan bentang-bentangan sepanduk apapun dengan brand ini, brand itu, apa segala macam. Itu yang saya katakan kepada saya sekarang. Dia berangkat hari Minggu, Sabtu Dinihari, ya Sabtu Dinihari, Minggu sampai Yordania, lewat Yordania, gate-nya lewat Yordania, di hari Selasa. Gate itu dibuka, dan kemudian masuk ke Palestina, itu di hari Selasa. Dan hari ini, kemarin hari ini, dia sudah di Aksho, kemudian disambut oleh seh yang ada di Aksho, saya lupa namanya sehnya siapa, terus sudah melakukan pentransferan donasi. Transfer itu bukan berarti uang ya, tapi transfer, yaitu bahan-bahan baku, bahan makanan, baju, segala macam-segala macam. Dan kami juga mendonasikan semua produk-produk yang Saskia buat, dari ZM, dari mekanism, ya kan, kita bawa semuanya ke sana, kita bagikan, ya, kita bagikan semua di sana. Ya kan, jadi itu semua kita lakukan, ya, apapun lah. Bahwa, sampai kemudian mainan anak-anak saya, ya kan, saya mengajari, Saskia juga mengajari anak-anak saya, untuk, mana mainan-mainan kamu yang kamu sayangi, ya kan, ayo diserahkan kepada BIA, agar supaya dibawa ke sana, dan diserahkan kepada mereka, kepada anak-anak di sana. Karena, anak-anak mereka, dari kecil, dari seusia, kama gitu kan, sudah tidak tahu, ibunya seperti apa, bapaknya seperti apa, karena sudah meninggal, bahkan kemudian ada yang, saya dilaporkan sama Saskia, ada anak-anak kecil, ya, terkena kanser, leukimia, oh my God, saya, ya ini ya, ada film yang bicara tentang, apa namanya, tentang perjuangan hidup, ya kan, tapi juga, saya melihat, lewat Saskia juga, berhadapan dengan, orang-orang, yang berjuang hidup, dan itu, satu negara, itu melakukan perjuangan hidup, ya gila. Sampai ini kan kita tahu, mungkin, ada rasa ketakutan, kecemasan juga, ketika, saya, ya, saya, saya tiap hari cemas, saya tiap hari cemas, saya tiap hari tidak bisa tidur dengan nyenyak, saya tiap hari, saya hanya bisa berdoa saja, setelah itu, saya melihat berita, tiba-tiba kemarin ada, mau ada serangan balik, karena pemimpin Hamas meninggal, dan, mau terjadi serangan balik, Rusia sudah melakukan, dukungan, memberikan pernyataan dukungan kepada Iran, untuk melakukan, bantuan, ya, jika terjadi pembalasan, terus kemudian, Menlu Indonesia, ibu, siapa Menlu Indonesia, ibu Ratno, ya, dan juga, ibu Menlu, ibu Ratno, juga, berstatemen bahwa, melarang siapapun, untuk datang ke Palestina, karena, sedang terjadi situasi yang memanas, bayangkan itu, ada pernyataan-pernyataan seperti itu, dan istri saya ada di sana, itu, saya sampai, menelpon sama istri saya, cuma, ya sudah, kalau kamu merasa diri kamu disitu aman, saya percaya sama kamu, saya cuma bilang seperti itu, karena, yang tahu Medan mereka, yang tahu situasi istri saya, dan saya percaya, KBRI yang ada di sana, melindungi warganya, melindungi, orang Indonesia, termasuk istri saya juga, agar supaya, tidak terjadi apa-apa, ini tadi kabar, tadi pagi, saya ditelepon sama istri saya, hari Jumat, gate-nya ditutup, jadi tidak bisa keluar, ya kan, wah itu kayak, shit man, jadi gate keluar dari, apa namanya, dari Palestina ditutup, harusnya gate itu kebuka, sehingga Saskia bisa balik ke Jordan, dan kemudian dari Jordan, tolak ke Indonesia, tapi gate itu ditutup, sehingga kepulangannya, dimundurin dari Sabtu, Saskia berharap sih, minggu pagi bisa sampai Indonesia, tapi karena gate itu ditutup, jadi akhirnya datangnya minggu malam nanti, tapi semoga itu sesuai sama plan ya, karena memang, nggak tahu, nggak tahu apa, saya, saya, saya juga kata, jadi saya hanya bisa pasrah, hanya perlu aja. Kalau nggak salah, misinya adalah, dari camp ke camp memberikan bantuan, itu yang dilakukan? Itu yang dilakukan, ya, dari camp ke camp, jadi pertama yang di Jordania itu, sesuai dengan laporan dari istri saya, itu adalah mereka memberikan bantuan kepada camp-camp pengungsi-pengungsi Syria, ya kan, yang terjadi konflik Syria, kemudian nge-camp di Jordania, dipelihara, ditampung oleh negara Jordania, itu Saskia memberikan itu. Kemudian, di situ juga ada camp pengungsi-pengungsi dari Palestina, yang terusir, kemudian ditampung di negara Jordania itu diberikan itu. Nah, yang di, yang di, apa namanya, di camp-camp Palestina itu, yang sangat miris sekali, yang tadi ada, saya sebutkan tadi, anak-anaknya terkena cancer, leukemia, apa segala macam, itu ada di situ. Melibatkan anak-anak yang pernah memberikan mainan itu, meyakinkannya gimana, pasal bayaran terkeliling? Ya, mereka tuh, sebetulnya, sudah kami sodorkan, berita-berita tentang, apa namanya, Periswa Palestina itu, memang sudah lama, gitu kan, jadi ketika ada terjadi perang, pembantian, apa segala macam, mereka selalu bertanya, lewat sekolahnya, lewat teman-temannya, ini ada perang ini yang benar, yang mana, apa segala macamnya. Saya bilang, dengan tegas, itu adalah penjajanan, gitu kan, sebagaimana dulu Indonesia dijajah sama Belanda, itu bukan konflik, itu bukan, apa namanya, konflik internal mereka, no, itu adalah penjajahan, penguasaan atas tanah, bayangin aja rumah kamu, didatangin tamu, tiba-tiba tamu itu yang tadinya, aku pengen numpang, cuma nginep 2 hari, 3 hari, tiba-tiba tamu itu, pengen menguasai rumah itu, dan kemudian mengusir kamu, dianggapnya rumah ini adalah punya dia, punya tamu itu, bukan punya kalian, gimana rasa kalian? Saya, saya, dengan tegas bilang seperti itu, mau saya dibilang radikal, mau saya dibilang, apa namanya, teroris, bodo amat, fak, bodo amat, saya gak ada urusan dengan itu semuanya, tapi yang jelas, saya menyampaikan fakta, itu yang terjadi seperti itu, kepada anak saya, jadi ketika anak saya, kemudian, bapak ibunya mau berangkat ke sana, kemudian, mau menyumbang ke arah, apa, ke anak-anak seusia mereka, mereka dengan sukarilah, ini, ini, pakai ini aja, ini aja, ini aja, jadi sudah tidak ada paksaan apa-apa lagi, karena saya sudah mendidik anak-anak saya seperti itu. Mas Terakhir, dia menatakan bahwa, sebuah perjalanan ini juga, ada tujuan untuk mereset? Enggak sih, enggak, saya sih sebetulnya, kalau toh, saya akan membuat, membuat sesuatu, ya kan, pasti, pasti saya akan, memikirkan sesuatu, dan hasilnya, itu pun juga, harus berdampak pada orang banyak, ya kan, mungkin sebuah film dokumenter, mungkin bukan sebuah film fiksi, tapi sebuah film dokumenter, yang memang menampilkan sesuatu hal yang real, menampilkan sesuatu kebenaran, ya kan, meskipun agak susah ya, menampilkan kebenaran di dalam film itu kan, karena mediumnya terbatas, tapi, saya kepingin banget, menampilkan kebenaran ini loh, sesuatu yang benar itu seperti ini, kepada masyarakat, lewat, film-film saya itu. Mas, jadi kita mengalahkan, kalau padahal, kemarin sepertimu main bola nih, anak ini, kayaknya, kelihatan tomboy banget, aktif banget, kayaknya sekarang main softball juga, atau gitu? anak saya itu memang, yang kalah itu memang berbeda sama kakaknya, kalau kakaknya itu sangat perempuan banget, sangat princess, tapi kalau kalah itu memang sangat tomboy, jadi dia, pilihan-pilihannya itu, hobinya itu, main bola, terus kalau musik itu, dia pegang drum, gitu-gitu, jadi memang, dia figur kakak yang dicintai adik-adiknya, ya kan, kakak yang, apa ya, yang selalu, apa ya, yang selalu ngelindungi adik-adiknya itu kalah, gitu kan, dan, yang, yang pengen banget seperti, yang, apa namanya, yang dekat pangkat sama kalah itu kabah, ya kan, itu kalau udah main bola, seperti itu, makanya saya tanya sama, sama kalah, ini ada, timnas Indonesia ini, lagi mau mengembangkan timnas perempuan nih, kamu mau nggak, itu kan, wah dia mau banget, mau ikut sekolah, sekolah timnas nasional, tapi saya mikir lagi, gimana ya, apakah bisa, ya bola, timnas perempuan ada kan, ada timnas perempuan, sekarang lagi sedang dikembangkan di Indonesia, dan saya tawar dengan kakak, mau nggak masuk sekolah, buat bisa masuk ke timnas perempuan, di Indonesia itu, dia mau banget, jadi dia mau, mau kasihan minta, minta, dicariin linknya ke siapa, ya bisa aja saya nyari itu, tapi, saya masih mikir-mikir, nanti dulu deh, itu, ya aku gak, mı 1-8, yang is it, dia mohonnya ikit di tower, 1920- infants pada Lee, aku perimakrupus